Hai akhirnya aku sambil menunggu render karena aku ngobrol sama masih render awalnya sambil nonton YouTube matiin karena percakapan kita masuk apa sangat asik jadi sedikit aku ceritain bahwa Mas Willy itu pernah membantu saya penting jadi pas album lima itu kamu masih ada ya udah enggak lah jadi pas album lima itu mau take sang juara itu di kawasan Jakarta salah satu studio di sana Mas Willy bantuin ada Harsa juga itu ada Bung Harsa bantuin-bantuin entah kenapa hasil dari tek itu enggak jadi semua yang detail itu enggak jadi ibarannya bad mood semua entah dari alatnya entah apa tapi kalau aku bad moodnya terus terang bukan di alat tapi aku lebih ke suasana karena memang waktu itu memang masih panas-panas dan audio itu enggak kepake dan Mas Willy yang sudah mau sempet mau apa balancing yang audionya itu jadi enggak jadi kepake kan dia sudah jalan balancing langsung di detik itu jadi enggak kepake nah disitulah ceritanya kenal Mas Willy ternyata dia orang suka bumi ketika aku disuka bumi lho kamu Mas Mily yang dulu ini kan temulah nah obrolan kita itu bahas tentang itu jadi dia menerka-nerka sebuah sebuah keadaan yang pasti lo dulu bentuknya gini ya terus dulu pasti si itu bentuknya gini ya jadi dia nebak dan tebakan itu benar semua nah satu yang dia-dia ingat dan disampaikan disampaikan sama aku kemarin jujur terserang ya saya penting nabung satu dua aku aku sudah menjadi bagian dari industri musik dan aku tahu banget vokal doni tato itu keren bro itu keren cuman ketika era masuknya pergantian vokal itu juga keren tetapi musik itu luntur dengan sendirinya nah ini kembali ke tadi Hai pas lo bilang suruh muterin-muterin ini aku pura-pura bengkel pasti maksudnya sama yaitu bahwa aku aku harus merikul lagi nah itu yang di iakan sama Mas Willy bahwa Hai Widit itu berhasil memanggil itu akhirnya ini ini saya penting yang lama ini ini lah yang sebenarnya lucu-lucuan kalian bro waktu itu kalian masih gini-gini ya ya ini kalau kalian bilang dulu pop bandel ya ini harusnya ini kalau dipertahankan sampai kapanpun ya ini paham ya jadi yaitu penilaian dari segi orang luar ya kita yang di dalamnya nggak bisa ngerasain kalau kalau saya ngerasainya gini ah seperti kayak perubahan setiap justru as perubahan vokalis itu pasti membawa perubahan konsep musik biarpun itu enggak signifikan ya tetapi tetap ada penyesuaian konsep musik karena untuk pada dasarnya adalah band itu adalah Hai mengiringi vokalis jadi ya anggil banget tahu ini vokalis mengirimi band banget banget anggil bapak ditutup aku jadi kalau saya ngeliat album Seventeen setelah saya saya justru malah ya memang harus berubah Hai dalam artian ya harus-harus ada penyesuaian dengan iban tetapi banyak juga di luar sana ya mungkin itu kan yang mencintai musik kita dua-duanya maksudnya gini baik era kamu atau Ivan itu bagus iya tetapi tetapi di di detik-detik kesini-kesini itu kata pop bandel itu udah enggak ada gitu nah definisi pop bandel kan mungkin Oh tidak selamanya ya kalau seven itu menyeh-menyeh ya pol bandep pol bandep jadi seven ini tuh kan bisa ditengarai atau dikenal itu karena ada musik menyeh-menyehnya ada abidnya ya kan nah terus ini sebenarnya pop tapi kok enggak pop-pop banget kan gitu kan juga itu sama Rian sempet-sempet dibahas Rian demasif ternyata sama juga saat di demasif juga seperti itu masih di album pertama itu juga merekasi Rian juga ngerasanya lebih 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 keluar lebih loss lebih loh mungkin salah satunya karena energi ya energi karena inget-inget enggak waktu itu album pertama itu kita sedang on fire on fire nya semangat dan setelah album kedua terutama setelah album kedua itu kan agak turun agak sebenarnya kalau saya bilang bukan agak turun sih kayak Hai lebih berkompromi mungkin lebih berkompromi dengan apa yang dibutuhkan pasar nah ya bisa jadi sebenarnya jadi intervensi label juga ya karena memang waktu itu kita udah ngasih demo udah menurut kita bagus ya enggak diterima nyatanya kan ya ada lagi enggak kan buat milih-milih bisa jadi nah saya saya bayangin Yudi waktu si umbel waktu proses rekaman itu kan berat lahir batin yang berarti ya berat secara lahir batin kalau saya gampang saya gampang saya tinggal merekol ketika saya gendut dan botak ya kan ketika Yudi ngasih data ke saya data musiknya saya take vokal begitu saya dengerin dengerin pertama itu langsung Hai yang kebayang saya adalah ketika interlude bagian interlude itu kebayangnya yang main malah justru bukan kamu itu itu Herman yang main permainannya dia Iya itu yang main Herman justru malah bukan dia di Yudi itu hadir di lagu itu di progresi chord-nya Hai bukan di isian gitarnya isian gitarnya yang hadir di itu Herman Hai terus pas bani banget karena kita dibani itu straight ya enggak enggak wala pada waktu itu dia enggak 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 mau tuh macam-macam kayak yang di apa terus gini enaknya gini udah set one take dia ya ya Andi 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 saya nemu awalnya adalah di soundnya soundnya itu ya nemu awalnya begitu denger lagi-lagi itu ya kamu Andi di soundnya ini Hai dan Hai saya lebih bisa dibilang saya lebih enteng tugas saya untuk take vokal lebih enteng karena saya tinggal tinggal masukin kasarannya ya setinggal ngelengkapin yang sudah ada ya kan dan kebetulan juga satu-satunya alat yang saya punya adalah cocot yang sampai sekarang juga belum berubah cocok dalam artian di sini adalah cangkem Cangkem itu apa Cangkem adalah mulut hahaha hahaha justru malah yang jadi supervisor saya adalah istri saya waktu itu ketika-tika ya ada hero ada ya disitu saya saya ditemenin istri di operatorin sama Mas Harsa dan ada teman-teman IMP juga waktu itu itu disitu cuman yang masuk disitu Hero pocok pocok lanang nah itu akhirnya Hai saya enggak enggak bisa one take itu gak bisa sekali take saya harus nyoba berapa kali untuk dapatkan untuk mendapatkan bisa dibilang soalnya ya rasanya untuk mendapatkan rasanya dan baru take yang ketiga Hai istri saya langsung bilang ini 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 yang masuk ini yang yang masuk yang ketiga kenapa kenapa saya percaya saya percaya dengan naluri istri saya karena dia yang denger di pertama dia yang denger waktu itu yang yang kedua dia sempat ngikutin proses rekaman kita di album kedua iya 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 jadi secara secara suasana secara atmosfer secara teknis juga juga sedikit banyak tahu dan dan memang benar yang 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 di usulkan istri saya masuk di rumah di rumah dia jadi ya jadi ya kayak dibilang kebetulan banget ya kayak bukan sesuatu yang direncanakan tapi kayak ada yang nuntun gitu si Herman apa umbel ngisinya juga ternyata tidak seperti umbel tapi malah justru seperti Herman ya kan padahal kalau dia mau mau ini ini mau lebih gampang lagi ya bisa aja leadnya dia dengan rasanya dia cuman dia enggak entah enggak mau atau keluarnya seperti itu luarnya seperti itu aku ngikutin karena bikin interlude tuh jangan mempersulit lagu ya gimana caranya mengenakan lagu udah itu aja yang dapat itu itu one take aja ya udah ini udah itu aja dan kemudian tanpa diduga ya tanpa diduga itu jadi oh ya sebelumnya mah Mas Willy kita belum pernah ketemu mungkin ya tapi terima kasih banyak sudah membantu kami mudah-mudahan saya bisa ketemu jenengan secepatnya kita ngobrol-ngobrol terus kabar-kabari aja mas Jogja sama kebetulan ada Mas Popo yang ngisi string itu gimana ceritanya itu kan tau-tau kan aku udah ngisi toh aku udah ngisi string yaitu isian silo sama viola violin data isi udah beres terus Mas Willy kan dalam tiap minggunya dia ke Jakarta harus ada kerja nganter istrinya nganter istrinya dia seorang dokter hewan yang prakteknya di Jakarta jadi setiap minggu dia ke ke sana dan dia pasti mampir ke Mas Popo nah di Mas Popo itu dia sharing lagunya dengerin lagu itu yang pakai string go terus ini tahu nggak kamu anak-anak si Yudi sama Doni dulu anak 17 ini satu level sama Alena Alena itu kan kita satu level Alena itu adalah istrinya Mas Popo Mas Popo adalah suaminya Alena akhirnya nggak tahu tiba-tiba Willy nelfon Pak kenapa stringmu di babat ya Kenapa gitu jelek ya Oh kalau memang jelek ngomong aja nggak ini Mas Popo mau apa bantu itu ngisi string serius serius mau banget lagi karena dia nggak kuatlah kita kalau dihitung secara profesional ya jelas-jelas nggak mampu lah kita ya dia profesional scoring iklan yang kamu apa sudah internasional lah ya baru-baru ini kan ya dia juga bikin iklannya itu jadi ketika mau diisi stringnya sama Mas Popo ya aku mau Pak ya udah Pak tapi ya gitu Yudi Doni Project nggak bisa kontribusi apa-apa nggak bisa bayar apa-apa terus pokoknya gampang cuman disuruh bayar 100.000 sama Mas Popo 100.000 aku ya enggak enak ngasih ya berarti kan nggak usah akhirnya akhirnya diisi-disi terus itu dikasih previewnya menurut kita udah enak itu diganti lagi kamu nggak nyadar itu udah-udah itu isian yang keberapa itu yang ketiga ketiga yang aku kasih ke kamu tuh udah dan sekali itu isiannya udah itu David pada sekali ngisi padahal udah ngomong HP mana yang jelek dia masih kurang puas nggak masih ada frekuensi yang nabrak direvisi lagi sama dia Cus malamnya dikasih lagi pagi aku dengerin Oh ya siangnya dia langsung ditelepon Mas Mili lagi Kenapa Pak Coba cek email ada email terbaru Kenapa direvisi lagi ketawa dia eh di hadir mana di revisi ya dengerin aja tak dengerin ternyata akhirnya full full itu dalam arti bener-bener awalnya cuman string kuartet akhirnya dibikin because dari awal sampai akhirnya terima kasih Mas Popo terima kasih Mas Popo ya apik banget apik banget apik banget apik banget ini mahal kalau kalau kita menilai itu secara profesional kita nggak bakalan tapi justru malah apa ya ini yang nggak ternilai maksudnya sesuatu itu kan jadi mahal ketika tidak tidak dijual ya kan pelik-pelik ayam bayar seratus-pelik mau ngasihnya juga isi berarti ya nggak usah bayar Oh ya makasih Mas akhirnya ke polo-poloan karena memang baru tahu takannya polo-poloan terus ngobrol ini Jakarta kabarin Oh siap Mas Popo di Jakarta ya Mas Popo saya secara pribadi juga saya matur suun sangat terima kasih sekali sudah membantu kami mudah-mudahan ini jadi berkah juga buat Mas Popo sekeluarga salam buat Mbak Alena Hai lama nggak ketemu terakhir ketemu ya pas saya enggak botak masih masih kapan-kapan kita ketemu Oh boleh boleh sama Mbak Alena terus apa adiknya anda siapa itu Bonita Bonita temen-temen selevel semua dulu ya ini kita jangan buka semuanya tentang Yudi Doni tapi nanti-nanti enggak enggak penasaran nanti mereka justru malah saya pengen-pengen apa mengomentari atau me menjawab beberapa pertanyaan yang ada di apa YouTube ya kayak apa ada usulan mungkin enggak cuman di YouTube mungkin ada di sosmed segala macam nah selama ini kan kami kan selalu menjawab sendiri-sendiri-sendiri saya sama Yudi menjawab sendiri-sendiri dan saya sebenarnya juga enggak pernah menjawab seorang saya enggak punya sosmed cuman kalau ditanya saya pasti jawab ada beberapa media yang nanya ke saya dan saya juga jawab dengan pendapat saya nah ini mumpung kami kita bareng nih ya ada beberapa usulan atau masukan dari temen-temen yang mbok netizen aja netizen maha benar kena no eh eh mbok Mas Yudi Ivan sama Mas Doni gabung jadi satu untuk apa bikin 17 lagi OK Terima kasih.